Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari teknologi ada Gotoh, tadi pun juga sempat kita ulas direkomendasikan by Pemirsa. Supportnya di 52, resistennya hingga ke 61 rupiah perusahaannya. Kemudian SCMA juga direkomendasikan by 140, resisten hingga ke 150, selanjutnya INDF dari Consumer juga direkomendasikan by 6.000 hingga ke 6.150 perbankan digital. Rata-rata hari ini juga mengalami penguatan, tampaknya juga direkomendasikan ada Arto lebih ke arah buy on weakness 2.400, resisten hingga ke 2.800. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Gotoh, SCMA, INDF, dan Arto dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Pemirsa IDX Channel. Pak Wafi kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang direkomendasikan. Langsung saja kita ke Gotoh Pak Wafi. Tadi sebenarnya sempat kita ulas Pak Wafi, kita review singkat saja by di level berapa untuk Gotoh dengan resisten terdekat tadi 61 rupiah perusahaan. Ya kalau kita lihat prokasi price sekarang di 55 ya, sebenarnya level sekarang bisa kalau bisa mau di-sipil masuk ya, karena level supportnya sendiri tadi 52, tapi kalau mau di-spread antri sampai dengan mendekati level support di 52 pun boleh. Dengan tadi target resistance di 61, saya memang melihat ada akumulasi pembelian juga secara volume yang menunjukkan kelihatannya potensi ribal masih bisa berlanjut untuk Gotoh. Oke, direkomendasikan by supportnya di 52, resistennya ke 61 rupiah per saham. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, SCMA Pak, saham-saham berbasis media. Anda juga rekomendasikan by, analisis dan pertimbangan, dan by di level berapa untuk SCMA? Ya untuk SCMA sendiri kalau kita lihat posisi sekarang sudah di area supportnya 5,50, hari ini ada rebound, kita lihat ada kenaikan volume juga. Dan beberapa indikator memang sudah masuk ke area jenuh kejual yang menunjukkan memang potensi ribal yang kelihatannya cukup besar ya. Di level penutupan sekarang yaitu di 1,41, ini cenderung lebih mendekati level supportnya. Di 1,40 sudah bisa jika ingin entry di level tersebut target resistance di 1,50. Oke, ketika 1,50 berhasil ditembus, arah selanjutnya untuk SCMA? Ya, resistance berikutnya jika 1,50 berhasil ditembus, maka ada di level 160. Baik, intraday hari ini SCMA sempat menyentuh di 146 rupiah per sahamnya. Dari SCMA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa dari konsumer ada INDF, juga direkomendasikan by. Analisisnya Pak Wafi dan by di level berapa untuk INDF? Ya, untuk INDF kalau kita lihat hari ini return dan breakout MA50 melalui kenaikan volume juga. Beberapa indikator kita lihat menunjukkan senjata yang cukup positif. Penutupan sekarang di level 6,100 ini masih bisa jika ingin buy untuk INDF atau jika ingin menunggu ke supportnya pun tidak terlalu jauh di level 6,000. target resistance sedekat memang di 1,50 namun jika breakout maka target resistance berikutnya ada di 6,300. Yang cukup menarik sebenarnya untuk INDF ini masih ada gap ya di atas yaitu di level 6,500. Baik, apakah Anda melihat peluang untuk gap tersebut seperti apa untuk INDF dengan penutupan di 6,100 hari ini dan restnya masih cukup lebar ke 6,500-an Pak Wafi? Saya lihat memang INDF berpotensi untuk tutup gap tersebut cuman mungkin dari sisi time frame mungkin untuk jangka menengah ya baru saja tutup gap di 6,500. Baik, dari INDF kita menalui kesampilan terakhir dari perbankan digital ada Arto. Hari ini tidak hanya Arto, pemirsa saham-saham perbankan digital lainnya juga kompak mengalami penguatan. Apakah ini juga berkaitan dengan ekspektasi perbaikan kinerja akan semakin baik lagi? Karena di kuartal pertama rata-rata perbankan digital kinerjanya cukup oke Pak Wafi? Ya, salah satunya itu. Namun saya rata memang faktor yang paling penting adalah ekspektasi fat rate yang akan mulai bisa turun di September nanti lebih awal dari perkiraan. Karena dengan asumsi tersebut, jika benar fat rate diturunkan di bulan September maka tidak menurut kemungkinan day rate juga bisa mulai diturunkan di December tahun ini. Jadi itu merupakan sinyal katalis positif buat saham-saham cyclical dan juga saham perbankan terutama salah satunya adalah bank digital ya, itu kombinasi antara cyclical dan perbankan ya. Dan itu jadi katalis utama saya lihat kenaikan dari beberapa saham perbankan digital secara umum. Buy on weakness untuk Arto di level berapa Pak? Ya, karena memang kenaikan hari ini sudah menyampai resistance MA200 membuat higher high level baru. Saya rasa ada potensi koreksi terlebih dahulu. Level entry-nya bisa dipertimbangkan di dekat area 2400 ya. Mendekati area 2400 itu bisa mulai sesuai beli. Target resistance terdekat saya lihat ada di 2018. Baik, ada empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Goto, SCMA, INDF, dan Arto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, langsung saja kita ke pertanyaan. Masih cukup banyak di WhatsApp interaktif kami. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan. Saya akan coba cek terlebih dahulu dari Bapak Anggiat. Menanyakan, Brispa, beli di 2470. Ada peluang tidak ke 2600? Analisisnya untuk Bris? 2470 berarti masih floating gain ya untuk hari ini, Bris. Floating price di 2530. Koreksi masih koreksi wajar, Pak. Ini masih posisi di atas MA20. Level support yang bisa diperhatikan di 2500. Selama di atas 2500, ini saya rasa bisa kembali lagi ke level 280. Bahkan bisa kembali lagi ke 2900 untuk Bris. Baik, 2470 artinya profitnya sudah lumayan ini, Pak. Tapi strategi dalam mengatur profit seperti apa, Pak? Dengan target resisten yang sudah Anda sebutkan tadi. Iya, di level sekarang sebenarnya kalau mau di-hook boleh. Atau mau di-affreding up pun sebenarnya boleh-boleh saja untuk ke Bris. Karena secara trend dan momentum ini masih uptrend dan momentumnya juga positif, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Riau. Ada Bapak Wijang yang kembali bergabung di WhatsApp interaktif kami. Menanyakan saham auto, Pak. Apakah hari ini pergerakannya wajar? Sudah adakah konfirmasi kenaikan harga lebih lanjut hingga ke 2500-an? Dua minggu atau sampai dua bulan ke depan? Tampaknya Pak Wijang dari Riau nyangkut di 25 ini, Pak, untuk auto. Hari ini tertekan cukup dalam, di 2120. Ya, saya lihat memang koreksinya masih bisa berlanjut ini ya. Tapi ada level support yang saya lihat di 2080. Itu ada level support yang bisa diperhatikan, Pak Wijang ya. Selama di atas level 2080, ini masih ada potensi untuk kembali rebound ke level 2400. Namun, waspada jika level 2080 ini ditembus, maka potensi penurunan ini masih bisa dilanjutkan sampai dengan level 1930. Oke, Bapak Wijang dari Riau untuk auto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Wafi masih ada beberapa pertanyaan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Wafi. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham cuan. Ditutup hari ini di 8800, melemah di 0,56%. Direkomendasikan masuk di level berapa? Ya, posisi 8800 sebenarnya masih di dekat area support. Area supportnya sekarang saya lihat ada di level 8400, ya. Namun memang ada resistensi terdekat di sini di 9100, jika mampu breakout 9100, baru ada potensi upside ke 10250. Jadi levelnya bisa bayaran witness di dekat area support 8400, atau tunggu breakout di 9100. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Selamat sore IDX. Menanyakan saham Aces nih, Pak. Sudah hold di angka 800 atau sudah ambil posisi? Mohon analisis target jangka panjangnya. Pertanyaan datang dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Silakan untuk Aces, Pak Wafi. Oke, untuk Aces, ini baru saja rebound dan breakout MA200-nya. Memang volume masih relatif cukup rendah, tapi secara momentum cukup bagus di sini. Level support yang bisa diperhatikan ini di level 800. Selama di atas level 800, maka ada potensi menuju ke resistensi sedekat 850. Kemudian jangka menengah saya lihat ada di level 910. Untuk jangka panjang sendiri, saya lihat sampai dengan akhir tahun ini tidak ada potensi menuju ke resistensi ribu untuk Aces. Oke, dari Bali. Ada Gede yang baru saja bergabung di WhatsApp Interactive kami menanyakan saham SMGR, Pak. Untuk support dan resistennya, hari ini koreksi cukup dalam di 4.060, Pak Wafi? Ya, untuk SMGR, saya lihat di sini koreksinya masih bisa berlanjut menuju ke level support di level 4.000. Cukup dekat dengan level koreksi sekarang pendutupan hari ini. Setelah mengunjungi level support 4.000, potensi rebound masih ada menuju ke level 4.400. Baik, kemudian Bapak Inder dari Bali, BBI, tadi pun juga sempat kita ulas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Dito dari Sidiwarjo. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BSSR, Pak. Baramulti Sukses Sarana TBK. Sudah punya di 4.160. Sebaiknya di Carlos atau di HALT saja, Pak Wafi? Resisten selanjutnya untuk BSSR. Iya, secara tren sebenarnya ini masih boleh ya. Jadi masih bisa dipertimbangkan kalau ingin HALT. Namun, koreksinya masih bisa berlanjut. Ini saya lihat koreksi masih bisa berlanjut sampai dengan level 4.100. Jadi bisa dipertimbangkan kalau misalnya memang mau di cut loss terlebih dahulu boleh nanti entry lagi di sekitar 4.100. Atau mau di HALT nanti averaging dalam 4.100 pun boleh. Karena koreksi sampai dengan 4.100 merupakan koreksi wajar dan tidak merubah trennya yang sekarang sampai saat ini masih boleh. Baik, selanjutnya ada Bapak Aronal dari Jakarta menanyakan saham KPIG ini, Pak. Analisis Anda untuk KPIG? Iya, KPIG ini saya lihat hari ini breakdown support MA5 dan kenaikan volume juga. Kelihatan ini koreksinya masih bisa berlanjut menuju ke level support di sekitar 82. Resisten sedekat ini ada di level 1.100 untuk KPIG. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham DRMA, Pak Wafi, Dharma Polimetal TBK. Hari ini ditutup di 1.015, melemah di 0,49 persen. Analisis support dan resistennya untuk DRMA? Iya, walaupun mengalami koreksi, namun posisi harga masih terjaga di atas MA100-nya. Jadi ini koreksinya cukup wajar. Apalagi kalau kita lihat secara volume juga cukup rendah. Level support yang bisa diperhatikan itu ada di level level 990, itu adalah level support pendekat untuk DRMA. Selama di atas level 990, potensi upside masih ada, menuju ke level 1.100. Baik, Dharma Polimetal TBK hari ini melemah di 0,49 persen di 1.015, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk hari ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagakan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Tenangannya, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Mamar Wafi, Research Analyst, RHB Sekuritas Indonesia, dan sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Dan, pemirsa, jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David Sanofel, Pak Meri undur diri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.